KOREA SELATAN Pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Utara mengatakan Staf umum KPA mengeluarkan perintah operasi pendahuluan pada 12 Oktober kepada unit artileri gabungan di sepanjang perbatasan untuk bersiap sepenuhnya melepaskan tembakan Perintah siap tembak dikeluarkan untuk 8 brigit artileri yang dipersenjatai lengkap dengan kekuatan penuh KCNA juga mengatakan unit-unit lain diperintahkan untuk meningkatkan pemantauan dengan siangka penuh Lalu, pos-pos pengamatan anti udara juga diperkuat di Ibu Kota Byung-Yang Menanggapi hal itu, militer Korea Selatan pada Senin juga menyatakan sepenuhnya siap dengan ancaman dari Korea Utara Namun, militer Korea Selatan sebelumnya membantah berada di balik penerbangan turun tersebut Mereka berspekulasi bahwa kelompok aktivis yang melakukan propaganda tersebut Meski demikian, Lee Song-jun, jurubicara kepala staf gabungan Korea Selatan terus memantau situasi dan bersiap menghadapi segala provokasi dari Korea Utara Sebelumnya, ia telah mengeluarkan 3 pernyataan serupa secara berurutan Yang menyerukan kepada militer Korea Selatan untuk mengambil tindakan guna mencegah terulangnya dugaan pelanggaran wilayah udara Korea Utara CCS juga tidak membenarkan atau membantah bahwa militer solo bertanggung jawab atas pengiriman pesawat mirawak melintasi perbatasan Sebaliknya, menyebut klaim Korea Utara itu tidak terlalu malu Sementara itu, Kementerian Unifikasi selalu mengatakan bahwa klaim pesawat mirawak itu sebagai upaya Korea Utara untuk meningkatkan ketegaman Kho Byung-sam, jurubicara Kementerian Unifikasi mengatakan dalam jumpa pers bahwa Korea Utara bisa saja mencari alasan untuk melakukan provokasi atau menciptakan kecemasan bagi masyarakat Korea Selatan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!